Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Septya Trindayani akan menjelaskan cara melakukan olah data menggunakan Smart PLS bagian 2 jadi setelah datanya tadi sudah kita masukkan dan sudah kita juga buat perancangan modelnya maka selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi model nah disini tadi yang ketiga itu perancangan model ini dia perancangan modelnya lalu yang kedua kita lakukan uji evaluasi model nah evaluasi model ini kita bisa menggunakan uji outer model dan juga uji inner model nah untuk outer model ini kita lakukan dulu yang pertama nah ini sudah kita buka ya di bagian sini kita klik menghitung lalu algoritma PLS disini kita ikutin pengaturan yang sudah ada di Smart PLSnya tidak ada yang dilubah lalu mulai perhitungan nah maka nanti muncul data seperti ini kita buka bagian outer loading nah disini kita scroll datanya sudah ada semua lalu kita baca untuk kriterianya untuk outer model yang pertama adalah uji convergent validity kita harus melihat nilai loading faktornya yang harus melebihi 0,7 tapi menurut CIN dalam Gozali untuk kasus penelitian awal 0,5 sampai 0,6 itu masih dianggap cukup atau nilai average nya itu harus lebih besar kita buka bagian outer loading nah disini CE CE itu berarti customer experience ini nilainya sudah lebih dari 0,7 ini juga sudah ini juga sudah lebih tapi dia ada yang merah ini dia juga sudah lebih dari 0,7 sudah lebih dari 0,7 ini juga sudah lebih nah berarti datanya itu beberapa valid tapi ada yang merah nah kira-kira kalau merah ini gimana kalau menurut si Gozali gak apa-apa nih kalau misalkan masih 0,5 atau 0,6 asal di AV nya juga harus lebih besar dari 50 atau disini juga kita harus lihat atau di AV nya itu ditandai dengan semuanya warna hijau kita cek AV nya AV di bagian sini validitas dan reliability best construct ini AV nya karena AV nya ini sudah berwarna hijau dan sudah di atas 0,50 maka data dapat dinyatakan valid nah kalau sudah kita lanjut ke uji kedua yaitu diskriminan validity cara melihat diskriminan validity kita harus lihat nilai cross-loading harus lebih dari 0,70 atau melihat nilai akar kuadrat AV yang harus lebih besar daripada korelasi konstruk antar model kita cek ini di bagian validitas diskriminan ada kriteria founder leker dan ada cross-loading klik cross-loading nya nah ini nilainya keluar cara bacanya gimana kita blok dulu biar gak pusing nah CE CE itu berarti customer experience jangan baca yang disini atau yang disini tapi klik yang disini CE CE biar lebih mudah makanya tadi kita inisialkan untuk pertanyaan indikatornya CE1, CE2 biar cara bacanya itu enak jadi ini disini CE customer experience tadi menurut kriteria gilanya harus 0,7 nah ini udah memenuhi terus kita lihat FL FL itu fitur layanan nah ini juga sudah IFL juga IFL itu disini jadi misalnya di blok gampang ini KP KP ada di bagian sini ini juga sudah terus KR KR itu kelompok referensi sudah juga ini terus PE ini sudah 0,7 begitu pun PU juga sudah 0,7 nah tapi dibuat juga lah ada cara lain biar supaya kita makin yakin yaitu akar kuadrat AV lebih besar nah cara taunya itu kita buka yang porner leker nah dari nilai ini kita dapati nilai yang ujung-ujungnya ini dia itu harus lebih besar dari nilai-nilai di sampingnya kayak ini ini sudah ini 0,833 lebih besar dari yang ini terus juga yang ini lebih besar dari yang ini begitu pun ini dan seterusnya nah jadi cara membandingkannya itu adalah nilai dari yang ini yang di ujung-ujung ini harus lebih besar dari nilai yang ada di atau ini yang ini ya nilai apa-nya itu dia lebih nilai yang ini harus kecil dan nilai yang ini harus lebih besar nah karena sudah mencuri kriteria maka data dinyatakan valid atau cara lain kita juga bisa lihat di variable latent kita buka yang korelasi variable latent nah disini nilai x1 sama x1 gede yang seribu ini dibanding dengan variable lainnya atau konstruk lainnya dia 0,5 dia 0,4 5 lagi 4, 5, 5 berarti dia lebih gede yang x2 juga dia seribu sedangkan sisanya itu rata-rata masih dibawa dari seribu begitu pun x3 x3 maaf ini juga masih dibawa seribu ini juga yang besar ini sisanya dibawa seribu ini juga sisanya dibawa seribu dan seterusnya maka kalau semuanya itu sudah memenuhi kriteria yang ada maka data dapat dinyatakan valid nah untuk uji ketiga yaitu adalah komposit reliability dimana nilainya itu harus 0,70 atau kita bisa lihat disini dari beberapa buku saya rangkum menjadi aturan ini kalau untuk melihat reliability data apakah data itu valid atau tidak kita lihat di kronbah alpanya yaitu nilainya harus lebih dari 0,70 dan juga komposit reliability nya 0,70 kita balik ke PLS nah disini kita klik bagian validitas ini nah disini kronbah alpa disini komposit reliability nilai ini harus lebih dari 0,7 ini juga harus lebih dari 0,7 karena keduanya sudah lebih dari kriteria maka data dapat dinyatakan reliable sekian video untuk kedua ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati